Ya, pemirsa perayaan malam tahun baru di sejumlah kota di Indonesia menyesakan sampah yang jumlahnya ternyata tidak sedikit. Di Jakarta, total sampah yang terkumpul mencapai 130 ton jumlah terbesar setelah pandemi COVID-19. Sementara di Yogyakarta, video sampah berserakan di sekitar kawasan Monumen Tugu viral di lini masa. Perayaan tahun baru di DKI Jakarta menyisakan sampah yang cukup banyak. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat total sampah yang terkumpul mencapai 130 ton. Sementara jumlah sampah yang terkumpul di sepanjang Jalan Sudirman-Tamrin mencapai 32 ton sampah. Untuk membersihkan sampah di sejumlah titik perayaan di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup menurunkan sekitar 3.000 petugas kebersihan. Sampah-sampah ditargetkan selesai ditangani pada jam 4 pagi. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mencatat jumlah sampah tahun ini terbesar setelah pandemi. Padahal tahun lalu, sampah perayaan tahun baru sekitar 74 ton. Sedangkan pada saat sebelum pandemi, sekitar 125 ton. Tidak hanya di Jakarta, perayaan tahun baru di daerah istimewa Yogyakarta juga menyisakan sampah. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, sampah yang terkumpul mencapai 30 ton sampah. Dan diperkirakan akan terus bertambah. 15 ton sampah sendiri dikumpulkan dari seputaran Tugu dan Malioboro. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan sempat viral di media sosial. Warga menyayangkan banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan, padahal tempat sampah sudah disiapkan di titik-titik pusat keramaian. Terima kasih telah menonton!